Hai Oke ini sepertinya fullscreen jadi gue lanjutin lagi sebentar eh ini udah oke ya gue yang penting kalau main game apa namanya ada subtitle nya deh karena karena gua butuh baca subnya di Inggris juga sih gua mau ini apa ya recommend aja lah ya set best-on oke moga-moga ini udah disini yang paling bagus will take easy to you just you mencari story nya aja deh ini gampang-gampang aja lah kita ini story gue deketin deh monitor gue go a young girl went with her mother to pick berries for her father who was hard at work but the forest created them with the dark cold silence the bushes empty yet determined to find the berries the rasko broke free from mother's grasp and vanished into the trees mother's worried cries faded fast as the girl ran on over vine and under branch and into the forest deep the girl recalled mother scary bedtime tales and her throat became bone dry and then the pat lord appeared he greeted her warmly and bit his own wing come child when she was thirsty said so she drank the thick dark blood and smiled with joy passing through the graveyard menacing a cross waters deep and ominous she went hoping a boat she found would carry her home but hunger's grip tightened and her heart grew heavy then the fish king appeared and offered one of his many fins come child eat your fill so the girl ate and smiled with joy once more continuing on she soon entered the forest dark heart then an iron steed appeared bearing a beautiful golden gear the creature said nothing as the girl approached and snatched what she thought was another gift the horse grew angry and summoned the other monsters terror filled the girl's heart as the wild wind rose around the beast the girl was trapped inside a mirror the girl was trapped inside a mirror Oh ini gue jadi ayahnya ya detaknya ya Gue pikir itu ceritanya loh cerita awalnya loh Kayaknya ini lanjutan Resident Evil 7 deh Gue perlu gak sih mainin Resident Evil 7 dulu gitu Sebelum gue mainin ini Kayaknya tapi udah kentang ini gue udah kayak diambang kegelapan Tuh gue lampu-lampu gue gelapin Ini si Ethan kan Ethan itu tuh kalo gak salah tuh Itu cewek itu kalo gak salah yang di Resident Evil Bentar nih ya Nih Yang ini Ya liat ya Youtube gue ya Sorry sorry Nih yang ini nih Iya kan Coba deh gue liat story Level 7 And Village Ini kayaknya sih lanjutannya Perlu gak sih gue main Resident Evil ini dulu Eh kok gue restart Kayak udah kentang loh Hmm Aduh gue pengen mainin sih Oke deh teaser dulu coba ya Cepet tapi di grafisnya sih bagus gak bohong Tapi please dong Tapi please dong kalo game itu Jangan bawa ada popok Jangan bawa-bawa apa namanya Jangan bawa-bawa bayi gitu Ini apa nih Oh ini bisa di exam Btw kalo Resident Evil kalo lu gak sesuatu lu harus balik-balik gini ya Gak tau udah kalo di Resident Evil Oh iya sih Mia maksudnya Iya Mia Berarti Mia nya selamat ya Gue udah kena spoiler nih Gue kayaknya mainin Resident Evil 7 dulu deh Gue download dulu gamenya deh Mia makes everything by hand So this stuff keeps piling up Kayaknya ya Kayaknya sih si Mia ini selamat Terus Nikah sama Ethan akhirnya punya bayi Ini bayi suruh taruh di atas ya Eh jangan nangis Shhh They're there It's like I said to your mom That book too scary for you Serem gak sih gue harus jalan pelan-pelan ke rumah gitu Dan gue tau ini game horror Nah Why don't I even keep this around I should get rid of it someday Okay Gotta do a deep clean before Rose starts walking around Okay 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 I'll do a deep clean before Rose Okay 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 Nah ini tuh rasanya negerot banget ya. Ini bukan sesuatu yang... Ini kenapa katanya ditutup ya. Karena gue kalau game itu gue pengen tahu story-nya jadi sepertinya sih gue wajib. Nah si Mia itu kayaknya ada traumatik gitu. Tidak apa-apa? Tapi kalau kamu akan selesai selesai selesai, mungkin kamu tidak harus punya. Kamu benar-benar harus berhenti risiko. Itu hanya menemukan kamu di Louisiana. Pregnasi, Chris bergerak di sini. Tentu militer, itu semua berlaku dengan cepat. Ya, setidaknya kita semua bersama. Kamu, aku, Rose... Sekarang, semuanya akan jadi... Tentu militer, kita bisa mengingatkan apa yang berlaku di Louisiana? Itu berlaku sejak lama. Aku cuma, aku tidak mengerti kenapa kamu begitu... Apa itu? Mia, ke bawah! Mia! Tidak! 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 Maaf, Ethan. Tidak! Apa? Kenapa? Ini Chris Reesville bukan kan? Terus bayinya gimana? Aduh, kasihan banget bayinya. Aduh, kasihan banget bayinya. Rose? What the hell are you doing with my daughter? Package secure, sir. Take him away. I said get your hands off her! Ethan, no. Rose? Get him out of here. Tidak! I'll be back. Mereki maleak. Tidak ada masalah, kita akan berada di sana. Itu adalah dok. Dia akan berjumpa di depan minggu depan. Hey, sekarang. Dengan positif, oke? Kita berbicara tentang ini. Saya tahu. Kita tidak berbicara tentang apa-apa lain. Saya terus beritahu Anda, itu bukan Rose yang saya risau. Jadi apa yang kamu risau? Tidak, dia akan baik-baik saja. Saya hanya tahu. Apa lagi yang penting? Kami penting, Ethan. Kau penting. Kau penting. Mia, apa yang kamu berbicara? Ada sesuatu yang kamu tidak berbicara? Mari, berbicara dengan saya. Saya harus mengambil ini. Ini Sevan ya, kalau itu. My little angel. Tidak. Oke. Keren. Keren. Mereka itu sebuah. Sudah. Apa itu? Apa yang berbicara tentang anda? Kris Redfield ke mana? Ini adalah sejadat sejantan. fuck what the hell happens here oke gue bisa mengambil kesimpulan oke ini sepertinya sebentar gue nyele gue mengambil kesimpulan kalau ini si Chris Redfield itu kan dia lebih ke company ya kalau di Resident Evil gue sepet denger sih ini game ada Chris cuma karena ini mode game gue jadi kurang gitu cuma gue udah mulai tertarik sih sama nih game cuma gue agak sebel sih ya mungkin salah gue juga gue tau jadinya si Mia itu selamat sama Ethan nikah jadi Resident Evil 7 gue udah tau ceritanya jadi gue sepertinya harus main Resident Evil 7 dulu ya gue tau story nya gimana abis itu gue bakalan main ini tadi sepanjang game itu gue kayak aduh gue download dulu deh gue download dulu deh gue install dulu deh gitu jadi ini kayaknya gue quit dulu deh jadi ini buat teaser aja lah ya oke mungkin next gue bakalan rekam Resident Evil 7 tapi gimana ya gue kan sebelumnya udah sempet mainin ini game ya nih kalau gak salah tuh terakhir tuh gue udah sampe coba lihat channelnya anjir ini masih di rumah gue yang lama 2017 ini monster laba-laba pas inget gue dan muka gue masih muda tuh beda tuh masih tirus ini gue tembem sekarang kayaknya udah lah ya gue meruangan ini hmm kayaknya bakalan gue upload lagi sih oke kalau gitu lah thank you thank you thank you thank you